Terima kasih Tuhan untuk kesempatan menikmati Pesta Rohani bersama-sama di tempat ini. Tuhan biarlah ketika sore hari ini, kami kembali akan membuka firman-Mu. Kami mohon bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya, di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka? Tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang. Kita kenalan dulu, saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani di dalam pelayanan siswa dan mahasiswa di Jakarta. Dari Perkantas, Jakarta. Dan ini kesempatan yang indah, ketemu dengan teman-teman sekalian. Siapa yang anak baru? Mahasiswa baru, kelihatan kok mukanya. Yang lama jangan ngaku-ngaku ya. Thank you ya. Saya bersyukur boleh dapat kesempatan bicara dengan banyak teman-teman dari angkatan yang baru. Awal bulan ini, dengan teman-teman di Denpasar ya. Kita juga camp-nya di sini. Dan itu kesempatan yang indah, boleh ketemu. Dan saya berharap melalui apa yang Tuhan bukakan beberapa hari ini, ini menjadi modal yang penting bagi kamu menjalani kuliahmu di perguruan tinggi. Saya tahun ini bertemu beberapa mahasiswa baru. Sempat ke UGM. Lalu dengan almamater saya di UI. Ketemu juga dengan teman-teman kemarin penerimaan mahasiswa baru di kampus STAN. Dan ada yang memasuk STAN nih ya. Nggak nembus ya. Jadi kemarin ketemu dengan beberapa mahasiswa baru dari berbagai kampus. Dan bagi saya yang paling penting bukan cuma kamu ada di mana. Ada yang bilang, wah ini belum tentu pilihan pertama saya. Kenapa saya lolosnya di sini, kau dapatnya di sini. Bagi saya bukan masalah kamu ada di mana. Bukan hanya itu. Yang paling penting adalah kalian berada di dalam pimpinan Tuhan. Dimanapun kalian kuliah, di situ kalian kiranya boleh berjumpa dengan Tuhan. Itu yang paling membedakan bagi saya. Saya sudah banyak ketemu orang pintar. Bangsa kita pun sudah banyak orang pintar. Tapi yang kurang itu orang pintar yang hatinya diserahkan kepada Tuhan. Jadi kalau cuma pintar, saya pikir hati-hati. Kalau cuma pintar mungkin kalian akan masuk dalam barisan-barisan yang memperkeruh suasana bangsa ini. Orang yang cuma pintar tapi hatinya dikuasai dosa, maka mereka orang-orang yang akan menghancurkan bangsa ini. Tapi kalau kamu pintar dan hatimu diserahkan kepada Tuhan, maka akan berbeda sekali hasil akhirnya ya. Oke, saya ada di sini sampai hari terakhir. Jadi kalau kalian mau ngobrol, mau cerita silahkan. Saya alumni Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. NPM saya di bawah ini ya. Saya selesai kuliah beberapa puluh tahun yang lalu. Dan saya sudah menikah. Istri hanya boleh satu kan ya. Kami belum dikaruniai anak. Jadi ya anak saya, anak-anak KTB saya gitu ya. Adik-adik KTB saya. Saat ini saya melayani dalam pelayanan siswa, perkanta secara nasional sebagai koordinator pelayanan siswa nasional. Jadi saya juga keliling ke sekolah-sekolah. Dan tema sore hari ini saya pikir bukan hanya di kalangan siswa dibutuhkan ya. Tapi juga kita akan bicara tentang I am unique di dalam konteks mahasiswa. Oke. Apa artinya unik? Kalau ditanya kepada kalian apa artinya unik? Apa bedanya unik sama langkah? Beda gak? Beda ya? Unik? Misalnya ini ya. Kalian punya HP gak? Punya. Saya punya HP. Kita semua punya HP. Bisa jadi sama serinya. Merknya sama, serinya sama. Tapi HP-mu unik. HP-ku unik. Kalau langkah itu apa? Udah jarang gitu ya. Jadi misalnya ini HP terakhir ya. Cuman kamu yang punya di dunia kayaknya ya. Udah gak ada lagi yang punya begitu ya. Jadi hari ini kita bukan bicara soal kelangkaan. Kita bicara soal keunikan. Kalian lebih suka disebut manusia unik atau manusia langkah? Unik ya? Kenapa? Karena kita sama-sama manusia. Gak ada yang beda kan? Ada yang bukan manusia disini? Kita sama-sama manusia. Tapi kita masing-masing unik. Ya? Saya bingung juga cari gambarnya. Eh ketemu gambar ini gitu ya. Ini namanya semua dibilangnya apa? Ikan mas. Tapi unik. Bahkan yang kembar pun. Kalau kita bicara manusia. Itu juga unik. Nah hal yang menarik adalah. Ketika kita bicara keunikan ini. Dari mana kita bisa melihatnya? Dari perspektif apa kita coba melihatnya? Saya mau masuk hal yang lebih mendasar tentang kemanusiaan. Orang seringkali bertanya. Apa sih artinya hidup? Ngapain saya di dunia ini? Dan kalau kita perhatikan pertanyaan sepanjang zaman yang manusia terus tanyakan adalah pertanyaan ini. Who am I? Saya ini siapa? Saya ini dari mana? Dan kalau kita tidak bisa jawab pertanyaan ini dengan tepat. Ini berpengaruh dengan harga diri kita atau self-esteem kita. Bagaimana kita mengapresiasi dan menghargai diri kita. Kalau kamu tidak tepat memandang dirimu. Kalau memandang terlalu tinggi. Kamu bisa cenderung sombong. Atau yang memandang dirinya rendah. Malah bisa cenderung minder. Minder sama sombong itu saudara kembar. Cuma beda arah. Minder ke dalam. Sombong. Keluar. Tapi sama-sama tidak terima dirinya. Saya banyak layani anak remaja gitu ya. Ya itulah komplain-komplainnya anak remaja. Kan kalian juga belum selesai remaja nih ya. Menurut survei remaja itu sampai usia kira-kira 22 tahun sekarang. Jadi range-nya remaja makin panjang. Iya. Yang bagian akhir. Kalau kalian udah 20-an, 22. Itu kalian remaja akhir namanya. Jadi ada yang namanya remaja awal. Itu kira-kira umur 12. Jadi itu range-nya 12 sampai 22. Jadi asik, aku masih remaja gitu ya. Tapi remaja akhir mungkin gitu ya. Atau remaja pertengahan ya. Dan ini masa-masa katanya menemukan identitas. Jadi ini jadi pertanyaan identitas itu bagaimana begitu ya. Ada yang mengatakan ini generasi yang sedang mengalami krisis identitas. Dan kalau kita lihat krisis identitas ini sebenarnya akarnya yang terdalam bagi saya sebenarnya masalah dosa. Kita akan bicara nanti dalam sesi yang kedua. Dan apa yang terjadi? Perhatikan teman-teman ketika orang tidak jelas identitasnya. Dia mengalami identitas yang krisis. Akhirnya menimbulkan berbagai hal ini. Jadi banyak kali kalau kita ketemu orang-orang yang punya pergumulan. Termasuk diri kita. Mungkin saja jawabannya adalah. Karena kamu sedang mengalami krisis identitas. Jadi saya ketemu satu anak yang pakai narkoba. Alasannya apa? Nggak ada yang peduli sama saya. Oh gitu. Karena nggak ada yang peduli sama dia. Lalu kemudian dia merasa dirinya tidak berharga. Dia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Ya sudah kalau saya mati nggak ada yang peduli sama saya bang. Dan dia mulai pakai narkoba. Saya pikir yang mesti dibereskan bukan cuma masalah narkobanya. Saya bisa bilang, Dek berhenti narkoba. Masuk ke rumah saya. Tinggal sama saya. Diborgol tanganmu. Nggak boleh pakai narkoba. Itu tidak menyelesaikan akar masalahnya. Karena akar masalahnya adalah masalah identitas. Jadi kalau kalian coba nanti gali pergumulan hidupmu. Kamu yang suka cari perhatian. Jangan-jangan masalahnya identitas. Kenapa? Di rumah nggak dianggap. Di luar, Mau dianggap. Wah gitu ya. Dan itu normal. Dalam arti begini. Manusia itu butuh tiga hal. Diakui, Diterima, Dan dikasihi. Ini tiga kebutuhan dasar manusia. Jadi sayangnya, Ketika ada yang merasa saya tidak dikasihi, Tidak diakui. Ada yang menarik ke dalam. Udahlah lah saya bukan siapa-siapa. Jadi minder. Ada yang keluar. Over. Jadi yang over-over itu bisa kelihatan kok ya. Dalam kem-kem itu bisa kelihatan nih. Hmm, Ini kayaknya over nih. Cari perhatiannya barely. Bare lebihan. Misalnya gitu ya. Ini kayaknya takut sama orang. Oh mungkin dia. Ya bukannya kita analisa seperti apa. Tapi dalam banyak pergumulan saya pikir, Kita harus serius dengan masalah identitas ini. Ada satu anak Yang pernah saya temui di satu sekolah. Gurunya bilang begini, Kak Alex tolong layani dia. Anak itu cari perhatiannya luar biasa. Apa yang dia lakukan? Ini anak SMA loh. Dia tendang-tendang Apa? Bukan salib ya. Dia tendang-tendang dinding sekolah. Dinding sekolah ditendang pakai spartunya gitu ya. Dan dia tendangnya itu agak cari perhatian sampai gurunya lihat. Jadi waktu dia tendang-tendang, gurunya lihat. Eh, eh, sini. Kenapa tuh ditendang? Terus kan guru-guru bersihin. Jadi dia harus bersihkan bekas yang dia tendang itu. Dan sambil dia bersihkan itu, gurunya akan mengawasi di samping. Dan dia suka itu. Dia cari perhatian. Di rumah, papa mamanya gak pernah merhatiin dia. Sampai segitunya teman-teman. Geloknya orang cari perhatian ya. Merasa. Jadi dia senang tuh. Sambil dia bersihin ada yang nungguin. Karena selama ini dia bikin PR. Gak ada papa mamanya yang nungguin. Semua dia lakukan sendiri. Anak orang kaya. Jadi akhirnya gurunya bilang, Kami bingung Kak. Karena suka cari perhatian agak aneh. Sampai harus ada guru yang temani dia. Saking hausnya kan? Perhatian. Nah, teman-teman. Kalau kita tidak menemukan diri kita yang sesungguhnya. Apalagi boro-boro bicara keunikan. Ya. Jadi saya mau masuk lebih basic. Kita bicara dulu soal identitas. Baru kita bicara soal keunikan. Ada tiga pertanyaan yang harus saudara dan saya jawab. Dalam turunannya pertanyaan ini. Pertanyaannya who am I? Tapi sebenarnya pertanyaan ini bisa dibagi dalam tiga pertanyaan lain. Yang kalau kamu bisa jawab tiga pertanyaan ini. Kamu survive dalam hidup. Pertanyaan pertama ini. Dari mana saya datang? Pertanyaan kedua. Ngapain saya disini? Dan pertanyaan ketiga. Mau kemana hidup saya? Ini kalau dalam paket tenses bahasa Inggris gampang ya. Ada tiga hal. Past. Dari mana saya datang? Present. Ngapain saya disini? And future. Mau kemana? Hidup saya. Dan ini sebenarnya adalah pertanyaan soal identitas. Sayangnya manusia selalu lupa diri. Contoh ya. Abang pegang apa nih? Mic ya. Gunanya apa? Memeraskan suara. Tahu dari mana? Tahu dari mana ini untuk merasakan suara? Siapa yang bilang ini buat mengeraskan suara? Sama teman ya. Kalau kan orang kampung dari putih gak tahu sama sekali ini apa? Misalnya gitu dari utama gak ada mic. Lalu apa itunya? Oh, buat gatelnya. Mic mencapai tujuannya dicipta gak? Enggak ya. Jadi sebenarnya ada tujuan dari sesuatu yang dicipta. Setuju gak sama itu? Kalau begitu kamu dikita ada tujuannya gak? Ya. Eh, yakin? Katanya gak berharga. Apalah, ngapain aku ada di dunia ini Tuhan? Bapak kita berdua banget. Kita bisa bilang, oh, ada harganya, ada tujuannya, aku ada. Tapi begitu kita mengalami pergumulan langsung gitu sama Tuhan. Kenapa dia bapakku? Kenapa dia bapakku? Mati dari aku. Nah, Ella, katanya punya tujuan. Nah, siapa yang pegang tujuan hidup? Dan siapa tujuan hidup? Kalau benda ini, sekarang kalau kita beli benda elektron selalu disertai buku? Panduan. Siapa yang keluarkan buku panduan? Penciptanya. Jadi yang paling tahu ini apa? Penciptanya. Ini bukan buat begini-begini. Bisa juga gak sih? Tapi, teman-teman itu tujuan aslinya. Pertanyaannya, kamu rajin gak baca buku panduannya? Ini menjadi panduan kita. If you want to know yourself, you should ask your creator. Makanya goblok sekali kalau saya lihat siswa-siswa sekarang. Ada yang bilang bingung, ya bang, soalnya jangan aku gak bisa minggu ini, bang. Kenapa? Menurut bintang minggu ini, yes. Kesempatannya, saya berapa kali ketemu ya. Kamu itu anak Tuhan, Kristen, katanya nakunya pergi ke gereja, tapi masih percaya bintang-bintang. Tapi satu waktu saya ketemu satu anak, dia begitu ketemu, tanya gini, abang bintangnya apa? Ini ada apa, bintang apa? Oh, oh yang bintang-bintang itu. Oh, saya, saya, tapi kok, saya bilang gitu ya. Itu yang, oh, gak cocok kita, bang. Beri, ya. Beri, ya. Tapi kalau manusia, ada lagi yang bilang, abang siu apa? Bayang amur, siu sayangnya. Tapi ya, dia mau tanya soal, hewan-hewan itu kan. Abang, apa? Kamu sediap saya ke buku, ya. Jadi, realitanya bang manusia tahu dia ciptaan apa, tapi berapa banyak manusia yang benar-benar tanya sama Tuhan, baca buku manualnya untuk apa sehingga dicipta. Jadi, kalau orang galak berkepanjangan, gak jelas tujuan hidup, baper, ya kan-nya kan masalah itu kau kurang baca. Udah jelas kok di sini, apa tujuanku dan tujuanku dicipta. Kenapa? Kita terus pakaikan. Main aja dicipta, ada tujuannya. Apalagi kamu yang lebih luar biasa dari main. Masa gak ada tujuannya? Apa Tuhan kurang mainan di surga? Amin, Inna Alex, naik, 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 naik. Ada, gitu. Tapi saya ini mainan. Kenapa aja? No way. Kalaupun saya mainan, mainan untuk apa? Dulu, gitu-gitu, ya. Ada cara pandang yang saudara dan saya harus miliki. Jadi, kalau kita bicara soal identitas, saya mengatakan begini. Ini zaman yang lagi berusaha menjawab ini. Bahkan semua bidang kuliahmu secara tiga, langsung pun bicara tiga hal ini. Oh, manusia itu makhluk politik. Kita ada untuk berpolitik. Kita digerakkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Manusia adalah makhluk positik. Eh, positik, ya. Politik. Nanti yang diurusaha di komunikasi. Oh, enggak. Manusia itu makhluk komunikasi. Semua yang kita lakukan itu sedang berkomunikasi. Waktu orang diam pun, dia lagi berkomunikasi. Ekonomi bilang, Tunggu, coba. Kamu semua digerakkan oleh motivasi. Ekonomi. Manusia itu makhluk ekonomi. Ngapain kuliah? Supaya kita lulus cari kerja. Apa? Cari uang, kan? Ekonomi. Oh, maaf kami meniksa. Manusia itu karena pendidikan. Kita semua digerakkan oleh motivasi pendidikan. Jadi semua bidang ilmu berusaha menjawab Siapa manusia? Ngapain dia di sini? Dan mau kemana hidupnya? Tapi kalau demikian, jangan jawab pertanyaan ini dari perspektif yang lain. Karena itu, saya tulis begini ya. Kalau kita mau tahu identitas kita, kita harus look inside ourselves atau identitas itu from outside. Ini jadi unik juga nih. Karena beberapa yang ditawarkan dunia saat ini ya. Ada lagunya siapa? Beraya kelihatan ya. Look inside you and be strong that the hero lies in you. Wow. Dunia selalu mengatakan, lihat ke dalam. Temukan identitasmu di dalam dirimu. Find in yourself. Saya harus katakan itu tidak alkitabia. Karena yang namanya tujuan hidup kita bukan dari dalam. Balik lagi ke ini ya. Siapa yang memberikan tujuan? Apa Mike itu melihat ke dalam jininya? Ke dalam batre? Oh, akulah Mike. Gitu. Mike ini dapat identitasnya dari mana? Penciptanya. Berarti ada dalam yang benar-benar luar diri. Dan di luar. Jangan pernah berhenti hanya mengatakan saya dapat tujuan hidup saya dari look inside. No way. Gak bisa. Mike aja. Tahu. Masa saudara yang lebih luar biasa dari Mike. Gak paham ya. Karena itu alkitab bicara kalimat ini. Kita baca sama-sama. Buka di alkitabmu yang bahasa Indonesia ya. Mari buka penghutbah 12 ayat 1. Mari lihat penghutbah 12 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama ya. Penghutbah 12 ayat 1. Satu, dua, iya. Ingatlah penciptamu. Penghutbah bicara tentang ingat pencipta pada masa muda sebelum tiba hari-hari yang malam. Kapan hari-hari yang malam itu tiba? Dia bicara soal masa tua. Jadi sebenarnya ayat 1 itu kalimat sederhananya begini. Ingat penciptamu waktu kamu muda sebelum kamu jadi tua. Kenapa ya? Orang muda itu sulit sekali ingat Tuhan ya. Kalau opung-opung, udah bawa tanah, otomatis itu ya. Kayak apalah tujuan hidupku ya, Nang. Tapi kalau kita tuh kayaknya Tuhan cuma embel-embel. Seringkali jadi pergumulan kita begitu. Jadi kalau teman-teman dan saya mau belajar tentang dirimu, belajarlah kenal Tuhan, penciptamu. Dari situlah titik kita berangkat. Bicara tentang diri kita. Makanya Calvin bilang, makin saya kenal Allah, sampai Calvin mengulangi Agustinus ya, makin saya kenal Allah, saya makin kenal diri, diri saya. Makanya banyak anak yang ketika dia kenal Tuhan, makin sadar apa yang seharusnya. Oh, saya bukan buat garuk-garuk ternyata ya, saya untuk sebuah tujuan yang indah. Nah, kita masuk sebentar kejadian satu ya. Ayo, teman-teman kita buka kejadian satu, ayat dua enam, sampai ayat yang ke dua puluh delapan. Kitab kejadian mencatat awal mula segala sesuatu, termasuk awal mula penciptaan manusia. Jadi, kejadian satu, dua enam, sampai dua lapan ya. Pria baca dua enam, wanita baca dua tujuh, kita baca sama-sama dua lapan ya. Oke, pria baca duluan ya, mulai ayat dua enam nanti. Baru wanita, baru sama-sama ya. Pria lebih dulu karena kami dicipta lebih dulu. Nanti bagian dosa cewek duluan. Oke, kalau makan sekarang, ladies first. Enggak ada, cowoknya ragus, makanya cek ladies first ya. Oke, nanti dua lapan, semua yang berdosa baca ya. Oke, dua enam dulu. Pria mulai, satu dua ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sama-sama, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak secula dan bertambah banyak, menuhilah bumi dan taklukanlah hidup, berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mari kita belajar sebentar tentang penciptaan ini. Saya mulai dengan fakta yang Alkitab sampaikan. Manusia bukan hasil evolusi yang panjang. Manusia adalah ciptaan Allah. Kadang-kadang kok ilmu pengetahuan sulit menerima itu. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan berangkat dari titik tolak, tidak ada Allah. Ilmu pengetahuan di sejarah non-tastic. Misalnya ya. Ini namanya pointer. Sebenarnya percaya ada yang cipta? Pointer itu teratur banget. Di pengetahuan ini dia maju, pengetahuan ini dia mundur. Pointer aja yang begitu teratur ini ada yang cipta. Masa bumi ini enggak ada yang cipta? Logikanya gimana? Oh, bumi ini adalah hasil tubuhkan. Nah, doang ini gitu ya. Nah, kalau perlu tubuhkan diri pulang, sebenarnya enggak ada yang cipta. Kacauan. Kelusuhan penggulungan gitu ya. Kadang-kadang enggak masuk akal saya gitu ya. Kalau sesuatu yang sangat indah, sangat melakis, hukum-hukum yang begitu teratur, itu tidak ada yang cipta, enggak mungkin. Bisa enggak saya bilang gini? Oh, tadi parang pointer ini belum ada. Baru ada tadi pagi. Oh, iya gitu ya, dong. Siapa yang cipta? Adalah Alkitab jatuh, jadi pointer. Kalau masuk ke dalam, 20 kali itu ya. Nah, itulah si penolongin kalian. Jadi ada sesuatu yang, hukum, terus ini jadi gitu. Kalau saya bilang begitu, pointer ini dicipta oleh Alkitab. Kalian ini kita terima. Jadi sebenarnya waktu dikatakan manusia, ciptaan Allah itu satu fakta yang Alkitab sampaikan karena Allah adalah pencipta segala-galanya. Kalau dicipta, misalnya, kalau saya cipta benda ini, maka pertama kali benda ini dicipta, punya siapa? Punya yang mencipta. Pencipta. Mungkin orang-orang ini bisa dijual, bang. Tahan dulu otak dagangmu. Begitu setelah benda dicipta, begitu setelah benda dicipta, itu milik penciptanya. Jadi dalam konsep penciptaan, ada konsep penguasa, pemilik, dan Tuhan. Jadi kalau dikatakan kita ini ciptaannya Allah, berarti manusia itu miliknya Allah, hambanya Allah. Udah jelas itu. Jadi siapa yang harus manusia layani? Allah. Kita itu paling klop kalau melayani Allah. Saya akan bahas itu lebih jauh besok ya. Tapi ini satu konsep yang bagi saya sangat membedakan kekristenan dengan semua agama yang lain. Nah perhatikan kejadian 1 ayat 27. Dikasih tahu sama kita, coba baca ayatnya lagi ya. Satu, dua, ya. Maka Allah menciptakan manusia itu, Manusia disebut gambar alam. Bahasa Inggris menggunakan istilah image of God. Saya suka datang ke sekolah SMP. Pernah saya datang ke satu SMP. Terus teman-teman tahu ya, di depan kelas selain burung Garuda, ada siapa berdua? Presiden sama? Wakil Presiden. Jadi wakilnya udah baru nih ya. Yang selalu senyum kalian gak bales gitu ya. Apa ya? Senyum dari depan burung juga begitu ya. Burung mungkin bagian sininya. Spot fotonya ya. Kalau kalian perhatikan pertanyaan saya begini sama anak SMP ya. Mana Presiden kita? Terus ngomong, gitu, gitu. Saya bilang, kalau itu Presiden kita. Di sekolah lu ada berapa Presiden? Di setiap kelas ada satu. Iya. Itu Presiden kita? Itu cuma gambarnya, fotonya. Bukan Presiden kita itu. Itu cuma gambarnya, cuma fotonya. Ada orang juga gitu ya. Mana pacarmu? Langsung dia buka dong. Ini pacarmu. Ini tipis. Ini pacarmu. Itu bukan pacarmu. Itu cuma fotonya. Saya pengen loh jadi tipis sebenernya. Loh. Berarti teman-teman bisa melihat bahwa waktu bicara foto, gambar, gambar itu mewakili aslinya. Apakah gambar itu Presiden? Bukan. Tapi gambar itu bukan sembarang gambar. Itu gambarnya Presiden. Apakah manusia gambar alam berarti manusia alam? Tidak. Tidak. Tapi kita bukan cuma gambar biasa. Kita gambarnya alam. Bisa dipahami ya? Nah kalau kita gambarnya alam, itu dari awal loh. Dari awal Tuhan ciptakan kita. Tuhan bilang, kamu gambarku. Nah apa artinya gambar alam? Saya ingin mengajak kita survei sedikit kitab kejadian ya. Kalau kalian punya HP, coba juga siapkan. Lihat bagian lain. Kalau ada alam kita bahasa Inggris, kalian bisa perhatikan ya. Saya mau mulai dari sini. Apa yang membuat kita spesial? Kita lihat kejadian 1, 11 sampai 13. Teman-teman melihat kejadian 1, ayat 11 sampai ayat 13. Saya tolong kalian bisa pahami ini sebentar. Kita lihat dulu ya. Kejadian 1, ayat 11 sampai 13. Pria 11, wanita 12, saya 13. Pria mulai dulu. 1, 2, ayat. Perkirpan paham. Tidak akan menemukan tunas-tunas muda. Tumbuhan-tumbuhan yang berdizi dan segala jenis pohon buah-buahan. Supaya ada tumbuhan. Dan jadilah demikian. Wanita. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Hari ketiga Allah menciptakan jenis-jenis pohon dan segala macam ya. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam bahasa Inggrisnya, ada sesuatu yang lebih jelas. Nah, saya coba ajak teman-teman perhatikan. Di bahasa Indonesia, dia cuma pakai istilah jenis. 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 Bahasa Inggrisnya perhatikan. Lalu, And it was so. The land produced vegetation plants bearing seed according to their kinds. And trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. And there was evening and there was morning the third day. Perhatikan. Perhatikan. Ini kita, Kalau bahasa Inggrisnya cuma istilahnya menurut jenisnya. Apa, kasih contoh biar gampang begini. Kalian pernah lihat mangga? Yang lihat teman-teman ini mangga, bukan ya? Kalau mangga, Saya mau tanya, Mangga itu ada jenis apa aja? Atau ada mangga apa saja yang kalian tahu? Mangga manis, Mangga asan, Enggak gitu ya. Mangga apa? Mangga goreng, Mangga aru manis, Mangga madu, Mangga goreng, Mangga goreng, Makasih, makasih ya, makasih ya. Makasih ya. Dari sama waktu ada lagi gitu ya. Oke, sekarang apa yang tanya begini. Ketika kamu lihat buah itu, Kenapa kamu bisa bilang itu mangga? Tanda dari sananya ya. Jadi begini, Kita ternyata punya konsep Mangga. Jadi begitu kita lihat buah bentuk begitu, Apapun jenisnya, Atau sorry, bukan apapun jenisnya, Apapun, Mangga goreng kah, Mangga madu kah, Mangga apa, Tapi begitu yang modelnya begitu, Kita langsung bilang itu, Mangga. Jadi sebenarnya, Mangga itu, Ada satu, Apa istilahnya? Kemanggaan. Manggaan. Mangga mes, Mangga ship, Ada mego ship ya. Jadi, Jadi perhatikan, Jadi sebenarnya begini, Kalimat ini, Kalau kalian bisa mengerti begini, Semua mangga di berbagai tempat itu, Apapun bentuknya, Dicintakan mewakili, Kemanggaan. Jeru, ayo yang petani jeru. Jerunya ada dari mana? Kemangga. Medan, Apa, Di balik. Nah, Kalau mangga diciptakan, Mewakili kemanggaan, Jeru diciptakan, Mewakili? Ah, Bentar, 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 Bentar. Pernah lihat durian? Durian? Durian diciptakan mewakili? Durian. Nah, Kedurianan ya. Nah, Udah bisa paham ya. Jadi, Semua jenisnya, Apa aja, Atau bukan jenis, Apapun bentuknya, Itu diciptakan, Apapun bentuknya, Apapun bentuknya, Apapun bentuknya, Bisa paham ya? Sekarang kita lihat, Kalau nanti kalian perhatikan ya, Ini, Vegetation, Plant, Fruit, Sekarang kita lihat, Kejadian 1, 2, 4, 2, 5, Kejadian 1, 2, 4, 2, 5, Ini bercintaan apa? Hewan ya? Mari, Yang bukan hewan, Baca. Sama-sama ya? Yang gak baca berarti, Maaf. Enggak loh, Yang gak baca berarti, Gak bisa baca. Saya gak menghina loh, Kalian yang menghina dirimu. Ayo, Baca sama-sama. 1, 2, Ya. Perhatikan ada kata yang sama yang diulang, Kalau kalian lihat lagi bahasa Inggrisnya, Ya? And God said, Let the land produce living creatures, According to? Their kinds. Livestock, Creatures, That move along the ground, And wild animal, Each, According to its kind. And it was so. God made the wild animals, According to their kinds, The livestock, According to their kinds, And all the creatures that move along the ground, According to their kinds, And God saw, That it was good. Kalian pernah lihat gajah di mana saja? Oh, Di TV, Ada gajah apa saja? Sumatera ada, Ya? Ada juga di, Lampung lah, Itu Sumatera dia, Ada gajah yang alumni mungkin dari situ, Saya apa, Alumni SPT? Oh, Sekolah telah jadi gajah. Ada gajahnya Thailand, Ada gajah? Ada gajahnya India? Ada gajahnya Afrika? Semua gajah itu diciptakan mewakili? Tidak pinter ya. Pengalian ulang? Nah, ulang diciptakan mewakili? Anjing mewakili? Selut mewakili? Lumayan aneh, Ya? Nah, Teman-temanku, Mungkin kalian rasanya lucu ya, Tapi itulah koinnya. Ketika Allah menciptakan hewan, Dia menciptakan menurut jenisnya, Ada kean, Kean-keannya itu ya. Tetapi, Persis di bawah ayat 25, Itu ayat 2-5 yang kita baca tadi. Abang mau ngasih pendekanan, Ketika Allah menciptakan manusia, Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk yang tidak diciptakan mewakili kemanusiaan. We are not Ketika manusia, manusia tidak diciptakan mewakili kemanusiaan. Manusia diciptakan mewakili. Harusnya waktu orang melihat manusia, Siapa yang dia lihat? Allah. Sudah ada gak teman di kampus, Mungkin kau alatari kau. Tunggu ya? Itu lah alat kita dia loh. Kalau belum ada yang bilang begitu ke kamu, Mungkin jangan-jangan kamu malah mewakili, Kayak gajah aja kau ya. Berarti kamu mewakili, Kenapa ya kadang-kadang kita melabelkan orang berdasarkan hewan juga ya? Apa cowok kau. Anjing kau. Maaf ya, saya kebanyakan agar kalian maki ya. Tapi sebenarnya pertanyaan saya adalah, Apakah memang kemanusia itu pulang menunjukkan Allah ya? Sampai kok lebih mau representasi ke anjingnya. Ketika aku melihatmu, Kamu hanya mempunyai satu jenis anjingnya. Anjing cip. Padahal satu-satunya makhluk yang diciptakan, Yang eksistensinya langsung dikaitkan dengan Allah adalah manusia. Sampai sini aja kita berhenti, Saya doa tutup aja, Kita udah bisa bersyukur. Thanks God. Aku dicipta mewakili Allah. Teman-teman dan saya tidak sedang mewakili jenis kita. Kita sedang mewakili Allah kita. Dan itu membuat kita sadari, Kalau demikian, Manusia ciptaan Allah, Maka yang namanya identitas manusia itu pasti dari luar dirinya, Yaitu dari siapa? Dari Allah. Jadi kita bisa jawab pertanyaan ini. Look inside yourself? No way. Look from outside? Yes. Tapi pertanyaannya lagi, From creation atau from creator? Harusnya from creator. Sayangnya, Waktu manusia jatuh dalam dosa, Seolah-olah apa kata cintaan lain itu jadi penting. Ada satu anak cerita, Bang, saya udah malas tinggal di rumah. Kenapa? Aku anak yang gak diharapkan. Ih, kata siapa? Kok bisa mau gak diharapkan? Itu dia cerita. Iya. Bapak waktu marah. Sampai dia merasa begini. Memang aku gak diharapkan? Ya udahlah. Dia tidak mau di rumah. Yang dia lakukan adalah, Dia pergi, Kalau kuliah jam 10 pagi, Jam 8, Dia jalan dia. Kuliah selesai jam 4, Nanti dia pulang rumah jam 9, Jam 10, Langsung makan, Tidur. Pokoknya dia membatasi kontak sama orang rumah. Kenapa? Karena ternyata dia sangat tertekan, Karena orang tuanya bilang, Kamu anak yang tidak diharapkan. Jadi dalam realitanya, Mungkin kita bilang, Oh iya, Identitasku dari Tuhan. Tapi realitanya, Apa yang orang bilang, Masih sangat kita ingat. Masih sangat kita consider. Bahkan mungkin sedang mengekan kita. Jadi, Teman-teman saya harus ingatkan, Kadang-kadang gak mudah loh, Bicara identitas. Apalagi waktu itu, Dia bilang gini, Iya, Saya nanya sama bapak, Kenapa aku ada? Iya, Kalau di puluh di tempat sampah. Nah, Suka gitu orang tua bercanda ya. Tapi lama-lama, Dia lihat, Muka ini kaca, Makan tempat sampah. Iya, Oh iya, Iya, Siapa yang sangat mempengaruhimu, Atau kata-kata siapa yang sangat mempengaruhi kamu, Dalam pembentukan identitas dirimu. Saya harus katakan, Ketika kita mungkin, Tanpa sengaja buli teman kita, Kita bicara kasar sama dia, Atau mungkin kalian dari keluarga, Orang tua yang suka mati-mati kamu, Itu bisa jadi sangat kuat. Sehingga di masa-masa ini, Saya harus ingatkan, Kembali ke buku manual, Dengar kalimat penciptamu, Dia yang berkata, Aku mengasihimu, Kamu berharga di mataku. Itu kata Tuhan. Jadi bukan kata orang yang harus kita ingat, Memang itu menekan, Tapi harusnya dalam anugerah Tuhan kita berani berkata, No, Saya bukan apa yang mereka kata. Mungkin bapamu pernah bilang, Kau teman-teman dasar anak malas, Kau anak bawa sial, Sejak kau lahirlah, Hancur keluarga kita, Mungkin kau pernah dengar juga, Teman-teman bilang, Dasar kau, Apa, teman yang, PNP, Prenk makan pran, Gitu ya. Nikung, Aduh, Ini istilah kalian semua ya, Saya, Saya antri dan buat SMP, Karena saya banyak sama anak sekolah ya, Saya antri, Antri pagi-pagi lagi, Ambil sarapan, Sampai antri, Juga yang keriak, Weh, sapi! SMP, SMP mengetahui sekolah, Ini SMP, Gak ada sapi yang ikut, Eh, Ternyata ada satu anak, Di depan saya, Tiga baris depan saya, Yang agak gendut, Dia dibilang, Sapi, Ini tuh dibully temennya, Weh, sapi! Dia gak tau ya, Yang dia dibilang, Sapi saya tersinggung, Maksudnya gini loh, Kalau dia aja sapi, Saya apa? Saya jauh lebih besar dari dia, Tapi itulah ya, Kadang-kadang kita pikirnya, Bercanda, Bercanda, Tapi ternyata, Secara tidak langsung, Kita setengah memberikan label, Yang mungkin orang itu, Akan ingat, Walaupun itu fakta, Sorry to say, Even it's a fact, Tapi seringkali, Di dalam budaya kita, Sudah ada yang namanya, Stereo, Typing, Kenapa kalau putih, Dianggap selalu bagus, Kalau hitam jelek, Padahal memang misalnya gitu ya, Kalau di bilang, Hitam kau, Kalau memang hitam, Mau apa? Harga, Hitam kau, Puji Tuhan, Aku bisa, Gitu kan? Soalnya gitu loh, Saya nama banyak, SMA, SMP, Kadang-kadang kita gak tau balesnya, Tapi kalau yang hitam, Kalau bilang, Putih kau, Itu kan, Masa, Kita bilang gitu loh, Putih kau, Gitu, Tak, Gitu, Saya bersyukur, Orang tua saya, Papa saya, Ambon, Ambon asli, Hitam, Papa saya, Hitam, Kelam, Mama saya, Menado, Tioquah, Kuti, Untung saya gak zebra, Hitam putih, Kami semua putih, Tapi, Jadi gitu ya, Saya dari kecil udah biasa menerima, Ya, Papa saya, Hitam, Mau apa? Mau bilang putih, Gitu juga kan? Putih, 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 Luar banyak, Putih, 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 Jadi suami saya begini loh, Kadang-kadang kita hati-hati, Karena apa? Kayaknya di dalam sosial, Pergaulan sosial, Itu ada stereotyping, Hitam itu pasti baik, Eje, Jelek, Putih itu baik, Gak begitu selamatnya kan? Tulang juga putih, Tapi tulang, Kok apa? Jadi itu bagi saya satu lagi, Ketika kita masuk dalam menggumulkan, Sampai akhirnya menerima diri, Itu sebuah proses, Saya sulit sekali menerima diri saya, Saya dulu jerawakan teman-teman, Waktu SMA, SMA kuliah awal, Itu jerawat, Dan jerawat, Kalau kalian deket, Bisa melihatkan bekasnya ya, Mau deket kan? Mau lihat, Ah, Generasi kepo, Udah tau lah, Jadi teman-teman, Waktu saya, Kena, Kena, Kena apa ya, Untuk pertama kali itu, Saya sangat minder, Masa remaja saya agak minder, Kenapa? Saya dikompel sama kakak saya, Kakak saya itu, Perkuan, Sangat luar biasa, Dia bisa main alat musik, Semua alat musik dia bisa, Saya sampai jalan-jalan gak mau dikompel, Saya gak mau belajar alat musik, Sekarangnya so, Saya gak usah apa-apa, Saya cuma bisa nyanyi, Jadi dulu, Saya bawa gitar, Nyanyi di Indonesia, Di zaman SMA, Saya isi pujian di Indonesia, Saya bawa gitar, Seperti video dulu, Saya tidak, Karena kakak saya itu, Sulit gitu ya, Nah, Jadi, Saya gak mau dikompel sama kakak saya, Orang itu, Kadang sampai gak tahu nama saya, Tahu nya adiknya, Tir gitu, Kakak saya Helen, Oh adiknya Helen, Nah, Masa saya mau dikompel sama kakak, Jangan bilang, Saya gak ada di akter, Adiknya Helen, Tapi itu, Itu kenetan lho, Lalu kemudian, Masa-masa itu, Dengan waktu itu, Padahal, Namanya saya, Karena gak tahu ya, Zaman SM, Zaman SMP, SDSMP, Malah sedikit lebih, Ini lagi, Namanya saya, Orang Timur, Papa saya, Banyak rambutnya, Bukan rambutnya, Ini bukan bulu, Banyak rambut ya, Jadi, Saya di kaki itu, SDSMP udah banyak, Mau, Teman-teman semua, Putih, Bersih, Saya putih, Tapi, Bulu, Bulu, Ini bukan-bulu, Ini lah terbuka, Bukan rambutnya, Bukan rambutnya cukur, Bukan rambutnya cukur, Bukan rambutnya cukur, Aduh, Saya tertekan banget itu, Sampai teman saya, Bercanda, Bercanda-nya gini, Ini ales, Lihat deh, Tangannya, telat lima menit keluar jadi kemocen tau ya, kemoceng bulayang maksudnya gini, kau terlambat di lahir kau lima menit lagi, bulayang di tangan sendiri jadi itu, teman-teman eh, saya ngomong begini mungkin, maybe we share the same story saya gak tau apa story-nya biasanya ada bentuk tukang kita yang kita gak suka ada yang kaya, aduh hidung gua kenapa sih sampai anak rumah dia saya lahir kembali-kembali, kak saya baru, Tuhan, serius gak disipin tenaku apa deh, mana hidung, mana hidung satu batu hidung semua gitu oh bisa lah teman-teman, ini udah gitu jerawatan waktu jerawatan juga, jadi kayaknya memang masyarakat punya konser, dan yang bagus apa? yang lurus saya inget banget, nah zaman saya SMA itu gak ada perawatan-perawatan cowok itu cowok gak ada yang cukup suka jadi pertama kali muncul biore main scrub itu zaman saya SMA saya beli lah senang banget itu dicuritain nanti bebas jerawat ya kenapa saya gak cerita sama biore tanpa dipake, tanpa banyak jadi kalau teman saya pernah satu waktu saya datang ke sekolah iya Alex, jerawat lu udah kurang ya iya sih udah kurang iya kurang tempat iya kurang tempat kayaknya yang ganteng masyarakat bilang apa yang gak ada jerawatnya tapi saya mulai berpikir loh jerawat itu kan tanda pertumbuhan sebaliknya hormat saya bekerja tapi belum sekarang saya belum sadar oke waktu itu jerawat kau ah! hormatku bekerja kamu enggak tapi itu kamu enggak pekerja kamu enggak pekerja jerawat jadi kayaknya gitu kalau tidak kakek jerawat kau darmah eh kesini mati aja kau gitu ya terus ditambah lagi iklan-iklan itu ya kalau kayak sekarang kali iklan korea itu kenapa saya nih korea laki-laki temuan gitu laki kok cantik gitu gitu ya sampai apapun saking ngulusnya ee larat nempel ke bleser itulah yang jadi masyarakat pun memberikan kepada kita apa yang jadi baik dan buruk pertanyaannya kamu dengerin masyarakat gak? atau kamu dengerin Tuhan? kadang-kadang langsung lo terima diri coba kalian ke Indonesia bagian timur di Indonesia bagian timur banyak sekali salon untuk meluluskan rambut kalian sering ke Indonesia bagian barat banyak sekali salon untuk menerikinkan rambut kata-kata kau pergilah kau pergi ke mulai sana orang mulai datang ke Bali supaya hitam kita supaya hitam pakai pengutih sampai tua putih mukanya lehernya tetap kata-kata aduh itulah manusia gak ada puasnya nah mungkin kita pikir ah itu fenomena biasa tapi itu bisa jadi menekan kamu belum tentu terima dirimu kenapa aku hitam? terus kita mulai kalau udah begitu nyalahin lah ya namanya dosa kan? papa si hitam mama si hitam pakai aku hitam oh gitu kan kalau pak putih kita bingung ini hot bar pas tenen komedi tapi saya seneng kalau orang tertawa berarti kamu mau tertawakan dirimu karena kamu bisa bilang hehehe aku hitam banget hahaha aku hitam banget gitu ya saya merawati masa-masa yang gak mudah gimana berhenti jerawatan? kenapa jerawatan itu berhenti sendiri begitu usia saya udah 20 tahun ke atas kenapa? pelan-pelan hilang gitu ya dulu kurang kurang keempat terus pas SMA itu yang bikin kacau lagi SMA SMA di kelas waktu habis orang raga ternyata itu kami yang cowok bawa di kelas pamer-pameran bunuh hahaha jadi waktu itu saya bingung waktu STF SD yang gak ada bunuhnya yang dianggap baik yang ada bunuhnya kayaknya dibunuh aja waktu STF malah kembali siapa yang paling banyak bunuhnya? saya ingin dua hahaha hahaha terlalu banyak ingin satu tuh ada satu sudah panggilnya Ragul raga bulu hahaha jadi maksud saya yang gila teman-teman jangan pernah tertekan dengan apa kata dunia karena dunianya pun melihat berbeda beda sekarang cantik itu bagaimana? melati hahaha tau kan dengan cantik langsung melati hahaha hahaha cantik itu kok menolaknya putih tinggi terus coba itu kecantikan zaman sekarang apa cantik abad 16 Eropa gemuk gemuk makanya lihat Mona Lisa Mona Lisa tuh cantiknya hmm gitu loh hahaha jadi kalau kau cuma ikuti hari ini yang bilang cantik begini besok yang bilang cantik begini hari ini bilang gak ada bulu yang bagus besok bilang banyak bulu yang bagus mau mau ganti-ganti bulu hahaha 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 poin saya jangan dipunyai dunia terima dirimu Tuhan terima kasih bulu ku banyak hahaha puji Tuhan Tuhan terima kasih kalau ku bekerja Tuhan terima kasih bukan ini keluar ke ewe ku harapkan tapi terima kasih saya masih punya bapak dan ibu Tuhan terima kasih mungkin bukan disini saya maunya kuliah tapi tidak banyak orang bisa kuliah terima kasih saya masih bisa kuliah banyak orang sulit menerima diri satu anak datang sama saya Abang saya dibilang sama teman-teman saya jelek saya perhatikan memang jelek hahaha gimana ya jelek itu kan masalah agak relatif tadi ya hahaha jadi saya bilang gini sama dia memang kan berita orang itu yang Tuhan kasih karunia beda iya tapi tidak jangan minta punya orang orang cantik punya permukaan yang gak cantik punya permukaan punya dulu jangan kasih gak punya jangan kau bilang yang cantik punya permukaan dia pulang malang takut panggil cantiknya tau pulang malang gak ada yang takut hahaha 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 kalau kau pulang malang orang lain yang takut hahaha hahaha aduh hahaha 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 karena apa kayaknya kalau orang ngomong jelek maksudnya kau gak berhak mati ya benko kayaknya begitu ya jadi saya bilang gini dia kalau ada yang bilang kau jelek tatap mati lu atotin bilang sama dia kau bilang aku jelek masalahnya bukan di aku dimakamu hahaha 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 bayangkan ya penciptamu penciptamu bilang kamu berharga dia bilang kamu jelek sebenarnya diri banyak kamu gak berharga kuji Tuhan loh ayat alkitabnya engkau berharga Tuhan gak main fisik kalau Tuhan bilang engkau ganteng dan cantik di mataku banyak kita gak masuk hahaha makanya Tuhan aku yang lebih dasar engkau berharga benar gak saya bilang sama dia jangan takut deh masalah luar itu itu cuma masalah casing dalamnya kamu tetap HP paling luarnya casingnya aja mungkin agak beda yang cantik puji Tuhan dia cantik kadang-kadang kita sulit terima yang cantik juga dia yang cantik pfff susit banget sih hahaha itu loh manusia hahaha hahaha waktu kamu sulit terima orang lain sebenarnya kamu sulit terima iiii waktu kamu bilang cantik banget sih dalam hati wajib 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 murah wajib ini jatuh yakin kita tu benak sutit sekali termait ini hahaha karoto masih banyak kebanyakan didukung orang lain hati hati ini apa ini apa ini apa uang berapa harganya seratus ribu tata siapa seratus betul kan katanya kita, kita mau hari ini semua tidak kumpul disini kita sepanati ini 300 ribu berubah nilainya nilainya dari siapa bukan dari kamu, bukan dari saya, dari penciptanya nilainya berubah gak oh, abis bungkarton gak pakai kacamata kita bikin lah kacamata 2 juta ya kacamata 2 juta, jadi berapa ini? tetap seratus nilainya gak bertanda, gak berkurang dikasih seratus ribu mau? mau mau matre ini remaskan seratus ribu ya mau lah ya, mau seratus ribu mau ya oke ini berapa seratus ribu mau? seratus ribu udah mayak loh kalau mayak kalau mayak tetap seratus eh, kalau ini seratus emas gak dibilih seratus? iya makin per seratus dikasih masih mau? mau cuman masih matre ini ya ini berapa? seratus udah dipijak-pijak tetap seratus dikasih masih mau? mau tambah tiga hari masih matre semuanya ini uang saya paling ya uang ini nilainya tidak berubah hanya karena tipiknya jangan pernah berpikir kamu jadi berharga tidak berharga dengan lakar belahan kuali orang tuanku orang tuanku bukan orang tuanku yang baik kakakku bukan kakak yang baik sama aku teman-temanku gak berhenti sama aku aku sendiri pun juga udah hancur aku mungkin pernah lakukan orang yang Tuhan tidak suka tapi Tuhan tetap mengasihi kita kamu berharga kamu unik di matanya karena hargamu dia yang tentukan mantap abang kasih kesempatan responi secara pribadi kalau selama ini mungkin kau sibuk melihat keunikanmu dari apa yang dunia katakan hari ini Tuhan ingatkan aku mengasihimu engkau berharga di mataku engkau unik mari bersyukur mungkin kau rasa hidupmu begitu hancur tapi Tuhan mengasihimu mari teman-temanku bersyukur di hadapan Tuhan mari mohon ampun di hadapan Tuhan kalau selama ini kau sibuk mencari penerimaan diri mungkin kau ingin diterima dari bentuk fisikmu prestasi-prestasimu tapi ingat Tuhan penciptamu menerimamu apa adanya dunia menerimamu karena dunia melihat ada apanya tapi Tuhan menerima kita semua kita semua apa adanya dia yang menciptakan kita dia yang mengatakan engkau kukasihi engkau berharga mari mohon ampun kalau selama ini kita masih mencari-cari penerimaan lain mari berdoa secara pribadi bapak di dalam surga terima kasih banyak buat firmanmu terima kasih karena Tuhan yang menciptakan kami identitas kami berasal darimu bukan dari dalam diri kami bukan karena segudang prestasi kami bukan dari luar diri kami penerimaan kata orang tetapi yang paling penting bagi kami biarlah hanya kata Tuhan terima kasih kami berharga terima kasih kami unik terima kasih kami dipilih mewakili Allah biarlah hidup kami yang cuma satu kali ini menjadi hidup yang menyatakan siapa pencipta kami terima kasih Tuhan tolong kami bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku pelaku firman jika masih ada adik-adikku dalam pergumulan pribadi sulit menerima diri mungkin menjadi minder karena merasa tidak punya apa-apa atau malah menjadi sombong karena mau terlihat dipandang diterima tapi hari ini terima kasih untuk tanganmu ya Tuhan yang terbuka menyambut kami Tuhan yang memeluk kami merangkul kami Tuhan yang menerima kami apa adanya kami bersyukur di awal dari camp ini di awal daripada perkuliahan kami kami diingatkan akan satu kebenaran yang hakiki Tuhan pencipta pemilik hidup kami yang memberikan identitas yang memberikan tujuan supaya kami hidup memuliakan engkau terima kasih Tuhan kami punya tujuan kami punya hidup yang baru di dalam engkau berkati sesi-sesi selanjutnya dalam nama Yesus kami berdoa amin